Romo, apakah doa eksorsis boleh dilakukan atau diucapkan oleh kami, orang awam, dengan doa yang sudah diterjemahkan, artinya bahasa Indonesia, terutama dalam keadaan terdesak? Sebenarnya ada dua pembedaan ya, eksorsisme besar dan eksorsisme kecil. Eksorsisme yang sesungguhnya itu yang disebut eksorsisme besar itu hanya boleh diucapkan oleh seorang yang tertabis, itu pun orang tertabis yang mendapatkan kuasa mandat dari Ustup sebagai eksorsis. Contoh di Indonesia yang saya kenal itu Romo Robini, saya bukan seorang eksorsis. Maka saya tidak boleh mendoakan doa eksorsisme. Tapi ada yang jenis kedua yang namanya doa eksorsisme kecil atau dalam istilah bahasa-bahasa Inggrisnya itu deliverance prayer. Itu semua orang yang beriman, baik itu tertabis maupun awam, boleh mendoakan. Maka Anda harus cek dulu itu yang mana kalau eksorsisme besar, dilarang. Saya pun dilarang. Pastor Yandi juga bukan eksorsisme, dilarang. Tapi kalau eksorsisme kecil yang namanya deliverance prayer, itulah yang boleh diucapkan oleh setiap orang beriman. Sebab setiap orang beriman karena tahbisannya, itu diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengusir segala kuasa kegelapan. Kalau kita lihat bahwa dalam cerita Injil itu, para rasul juga diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Jadi kuasanya, ingat sekali lagi, kuasanya berasal dari Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Nah tolong di cek dulu yang doa yang dimaksud, apakah eksorsisme yang sebenarnya atau yang deliverance prayer. Demikian pembedaannya. Ya dan jangan lupa, Ibu Maria adalah orang yang menginjak si setan. Diberi kuasa menginjak si setan. Ibu Maria adalah manusia yang paling dibenci oleh si setan. Karena si setan sangat iri pada Ibu Maria. Si setan berpikir, Tuhan mengasih malaikat. Ternyata Tuhan lebih mengasih manusia, yaitu Ibu Maria dan kita. Jadi doa salam Maria, rosario itu penting. Itu juga bisa. Kita yang berasal dari kita.